Intro Pada hari ini digelar perayaan Mahasiwaratri di Saisenter Sarwa Dharma GC Bali Sebagai malam yang suci karena pikiran dapat dibuat melepaskan cengkramannya dengan mendedikasikan malam dengan cara berdoa Bulan Siwaratri ini diyakini lebih suci daripada bulan lainnya sehingga disebut sebagai Mahasiwaratri Oksaira 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 Hari ini 8 March 2024 Saya Saisenter Sarwa Dharma dan Pasar Bali Kami baru memperkenalkan Mahasiwaratri Kami sudah mulai sejak 8 March 2024 Pada 5 jam kami mulai dengan Abhisheka Ganesha Kami sudah mulai dengan Abhisheka Linggam Kami sudah mulai dengan Bajan hingga 9 March 2024 Kami sudah mulai dengan Jampang, Meditasi Kami sudah mulai dengan Arapi Jadi kami berharap bahwa tahun ini Tahun ini kami selalu berharap bahwa Lord Siwa Seperti tahun yang berikutnya Dan kami sudah mulai dari semua kemuritasi Om Sairam Om Sairam Pada hari yang bersejarah ini akan diperingati sebagai Hari Siwaratri Yaitu hari yang paling suci diantara Hari Suci untuk Memuja Siwa Pada hari itu Siwa memanifestasikan dirinya dalam wujud Linggam Cahaya Saat bintang Ardra muncul pada bulan Marga Sirsa Orang yang melakukan puja pada Siwa Linggam dan perwujudannya Akan berhak untuk melakukan tugas pencipta Memelihara dan sebagainya dalam semesta ini Bahkan puasa siang dan malam pada Hari Siwaratri ini harus dilakukan Sehingga benar-benar mampu mengendalikan semua inderanya pada hari ini Dengan melakukan puasa Siwaratri Maka orang itu akan mendapat pahala yang sama Dengan mereka yang melakukan puja terus-menerus selama satu tahun Saat inilah Bakti seseorang akan meningkatkan berlipat-lipat Bagaikan gelombang pasang pada saat bulan hendak bersinar penuh Segala bentuk pelayanan spiritual pada hari ini akan memberikan pahala yang berlipat-lipat Pada hari yang berharga ini Hanya dengan melihat patung atau linggam saja akan membawa pengaruh yang amat besar Apalagi puja dengan penuh ketulusan dilakukan Maka pahala yang diperoleh sungguh tidak akan terlukiskan Terima kasih untuk menonton! Pemujaan terhadap linggam ini akan memberikan kenikmatan sendiri Hal ini merupakan satu-satunya cara dan jalan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi sekaligus kebahagiaan rohani atau pembebasan Memandang menyentuh dan bermeditasi kepadanya akan memutus tali kehidupan dan kematian yang selalu membelenggu jiwa manusia Dari Denpasar Bali, tim JBMTV melaporkan